Terkait kasus kebakaran gudang penyimpanan BBM solar yang diketahui ilegal milik Oknum Bintara Polisi Polda Sumsal. Hari ini, Aibda Safruddin, Oknum Polisi pemilik tempat BBM ilegal diamankan di tempat khusus sel tahanan Propam selama 30 hari ke depan terkait pelanggaran kode etik. Propam Polda Sumatera Selatan telah mengamankan juga saudara Safruddin, salah satu anggota Polda Sumatera Selatan. Seperti inilah kondisi terkini pasca kebakaran gudang penyimpanan BBM subsidi jenis solar di keramasan Kertapati, Palemba. Dari hasil pantauan di lokasi terlihat puing-puing bekas kebakaran masih membekas. Olah tempat kejadian, tim lakor Polda Sumsal juga sudah dilakukan dan diketahui jika asal api karena percikan dari pompa penyedot saat hendak mengambil solar dari truk tangki. Sementara saat ini sudah ada dua orang yang diamankan, satu sopir dan satu lagi Oknum Polisi. Kapol Restapes Palembang, Kompos Pol Mohamad Ngajib pada Sabtu pagi menjelaskan jika Oknum Bintara Polisi Polda Sumsal Aibda Safruddin telah diamankan dan ditahan di Pol Restapes Palembang. Kapol Restapes juga membenarkan jika aktivitas di gudang tersebut ilegal karena saat mobil keluar dari Pertamina langsung diambil isinya sebanyak 200 liter sebelum diantar ke SPBU Pembesan. Hari ini kita sudah mengamankan pemilik daripada kendaraan, tenki yang digunakan membawa sejumlah BPM ternyata dimampir atau diperhenti di lokasi kebaharan tersebut. Yang berasal dari PT. Diandra Karis Mahabadi yang ada di Palembang yang bersangutan menggelapkan sebagian bahan bakar minyak solar yang dihujudkan atau yang ditinggalkan yang digelapkan di lokasi tersebut. Seolah yang percikan api sehingga terjadilah kepakaran. Dari hal itu timbullah kepakaran secara besar, secara luas. Dan kekembangan selainnya itu juga kita sudah melakukan tindakan tegas dari Propam Polda Sumatera Selatan. Telah mengamankan juga Saudara Syakuddin, salah satu anggota Polda Sumatera Selatan sebagai pemilik daripada lokasi di mana terjadi kebaharan dan patut kita duga ada terjadi kegiatan ilegal BPM. Dan sehingga dari Propam Polda Sumatera Selatan itu melakukan tindakan tegas, kemudian mengamankan dan saat ini sudah dilakukan penempatan di tempat khusus di Polestapus Palembang. Yang berlaku sejak tanggal 23 September sampai 22 Oktober 2022. Kita menempatkan tempat khusus selama 30 hari tentunya dalam rangka untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan Kode Etik Profesi Polri. Sebagai mana Pertab nomor 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP Polri. Untuk oklum bintar Aibda Sapruddin di tahun selama 30 hari dan terjerat pasal Kode Etik Perko nomor 7 tahun 2022 tentang KEPP. Sementara itu sopir dijerat pasal 188 KUHP. Sebelumnya pada Kamis siang, warga seputaran TPA keramasan Kertapati Palembang dikejutkan dengan peristiwa kebakaran gudang penampungan BPM subsidi jenis solar yang meluluh lantakan tempat usaha pengelolaan minyak hingga menghanguskan satu rumah besar, lima unit ruko termasuk tujuh kendaraan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.